Oke guys, jadi kemarin ceritanya, gue menang lelang nih, jadi ada acara reptil show gitu kan, ada kontes Geko, nah gue sempet ikut nih, terus lagi sebelum pengumuman pemenangnya siapa, ada nih, lelang katanya, ball python, ini sih ball python di lelang, gue menang nih, kemarin di harga lumayan murah sih menurut gue, jadi makanya gue ambil, gue berani buat ngambil, cuman masalahnya, kan gue gak begitu ngerti ya, ini murahnya apa ya, kemarin sih dia bilang cuman spider, ada juga nih yang bilang ini murahnya spider and ecci, kita ambil aja, ini jinak, nah ini guys, ulernya guys, kalau kalian tau ini dia murah apa, komen ya di bawah ya, ini sih spider udah jelas ya, cuman gak tau dia ada kobo murah, pasti gak murah doang, selesai ada yang bilang juga ini gak cuman spider guys, spider and ecci, enci, so kalau dari motifnya sih menarik sih, ini bagus, nah kebetulan ini pas kemarin lelang, itu emang jantan sih, cuman gue kan gak gue itu ngerti cara poke apa, ngeceknya, kan dia ada biasa nih, ini dipencet nih, kode keluar berarti dia jantan kan, karena gue belum paham buatnya ceknya, jadi gue gak cek dulu, jadi kita coba piara dulu aja, nah gue setupnya ini, untuk si buah python ini, ini gue pake gexm, gue kasih wadah minumnya, biar dia gak terlalu kering, terus habis itu, ini gue mau coba kasih makan nih, tete kemarin di tes makan aman sih, gue mau ngetes nih, coba taruh dulu ya guys ya, nah, gue kemarin beli mencit yang beku ceritanya guys, nah ini nih, terus minum deh guys, nah ini nih, mencitnya beku, udah gue towing, gue taruh suhu ruangan, nah ini mau gue coba kasih makan nih guys, tapi ada tekniknya nih, tekniknya itu celup air anget dulu katanya, coba celupin air anget dulu ya guys ya, kalau misalnya ini spider, dia agak suka wobbling gitu guys, wobbling tuh kayak kalau lu pada miara leopard gecko, dia tuh kayak enigma kalau dia leopard gecko, nah ini udah nih guys, coba ya, mau makan gak ya dia, gak dilihat nih guys, di-strike guys ya robert guys tinggal kaki aja doang hahaha harusnya gue lepas tadi nah kita nggak bakal strike dirobek tuh udah makannya lancar berarti ini guys nah kalau ular lagi makan gini jadi jangan diganggu guys biarin aja biar dia makan pada proses dia makan tuh habis digigit kamu lagi gue ambil dulu masuk ditelen lagi namanya agak wobbling ini ya karena ini aja spider ya sepeda-sepeda agak wobbling ini kalau di wobbling ini aman ya ikut terwater di sisi itu kelihatan banget ya itu wobbling kayak nggak normal dia masih karena genetiknya jadi wobbling nggak yang parah sih kalau wobbling parah bisa di muter-muter guys ini gue cuma baru tes kasih makan pingcis guys mungkin nanti tiga-tiga hari lagi gue coba kasih makan lagi atau mungkin seminggu ya lagi nelen dia guys ini susah nelen dia kalau misalnya dia beku ya kan suhu badannya rendah ya kalau kurang besok kita kasih makan lagi kalau misalnya dia beku ya kan suhu badannya rendah ya semoga dia sehat-sehat aja ya nanti gue coba update lagi kalau emang gue ada next video sekalian nanti gue update juga kalau misalnya ini kan jantan ya kalau ada rencana mau nambah betina nanti terus sama gue pengen tahu ininya sih guys mortnya ini mort apa guys apakah dia ada kombo mort atau enggak juga lagi nanya temen-temen gue juga sih kenapa dia bentuk badannya gini ya terus makan ya itu masih mencoba menelan deh guys kayaknya besok baru gue ajak main guys oke sekian dulu update-nya dari gue terkait ball python ini yang pertama ya jujur sih ini baru pertama kali nyara ball python coba gue pengen belajar juga sih tentang si ball python ini sendiri semoga jantar hewan-hewan gue yang lain gak pada stress karena ada predator disini itu harusnya sih dia gak ngeluarin bau yang mengancam ya paling sekian dulu guys thank you for watching see you in the next video bye bye